Halo semua, selamat datang kembali di channel youtube Gusti Eka Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tanpa rezekinya Di kesempatan video kali ini saya mau memberitahukan kepada anda semua Kenapa burung saya tidak bisa berbunyi atau ngacor Terutama untuk burung terucukan ini kawan-kawan Nah ini saya sudah tahu penyebabnya kenapa Ternyata kemarin itu dari perpindahan dari Surabaya ke Magetan Adik saya kan mau nikahan Jadi burungnya saya ikut bawa ke Magetan Saya berasal dari Surabaya Jadi burungnya saya bawa ke Magetan Ternyata burung ini, burung terucukan ini tidak seperti burung yang lain Burung terucukan ini kalau pindah tempat Atau pindah sangkar, dia jadi malas untuk berbunyi Atau istilah kata dia masih menyesuaikan dengan keadaan sekitar dulu Jadi sementara ini dia tidak mau berbunyi Tapi alhamdulillah burungnya masih sehat-sehat saja Dan baik-baik saja, dia tidak stres Cuma tidak mau berbunyi saja kawan-kawan Ternyata itu kelemahan dari burung terucukan Dia kalau dipindah tempat Pindah tempat atau pindah kurungan Dia pasti sangat malas untuk ngacor Atau untuk bunyi Tapi sebelum dipindah waktu di Surabaya Dia juga sering bunyi kawan-kawan Sering bunyi, tapi masih tahap pelajaran Bunyinya masih dalam tahap pelajaran Pada waktu pindah dari Surabaya ke Magetan Sampai hari ini tidak mau berbunyi kawan-kawan Mungkin bagi kawan-kawan yang menemukan hal yang seperti ini Itu mungkin dikarenakan bukan karena burung stres atau sakit kawan-kawan Itu mungkin karena hanya perpindahan dari tempat satu ke tempat lain Atau dipindah kurungan Jadi burung enggan untuk berbunyi Untuk sementara waktu saja Itu kawan-kawan Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin menemukan burungnya seperti ini Jangan panik kawan-kawan Itu hanya sementara saja Burung teruncukan ini masih sangat linca Sangat linca sekali kawan-kawan Jadi dia masih sehat Dalam artian tidak stres atau sakit kawan-kawan Cuma pas waktu di dalam mobil kemarin itu gelapakan Gelapakan atau giras Terus kayak bingung Terus akhirnya sampai sekarang ini tidak mau berbunyi Mungkin bagi master-master burung Kalau adaptif atau cara Membunyikan burung Mengembalikan suara burung kembali itu Tolong dikasih infonya Soalnya ini saya juga baru belajar juga Tapi kemungkinan besok saya ada rencana burung ini Saya mandikan terlebih dahulu Kemudian saya jemur Bahkan tidak lupa rencana saya Rencana saya besok saya mandikan lebih basah kuyup dari sebelumnya Agar supaya mengurangi stres Mengurangi stres dari burung ini kawan-kawan Tadi saya juga Sempat browsing-browsing Dan lihat youtube-nya Teman-teman memang terunjukkan Kalau dipindah tempat atau pindah sangkar Memang seperti itu Pasti ada tidak mau bunyinya Tapi itu berlaku hanya sebentar Kemarin saya juga ikut pandai kawan-kawan Saya kira burung ini Sakit atau gimana Atau kelapaan Atau stres Ternyata Tidak seperti itu Ternyata burung 7 kan Kalau dipindah tempat Memang seperti itu Ternyata burung 7 kan Tadi juga saya sempat mendengar burung ini Juga bunyi Tapi tidak seperti biasanya Hanya Cilip-cilip gitu saja Hanya sebentar Terus diam lagi Lama lagi Dan sampai sekarang ini Mungkin besok saya mau ganti Buahnya dengan mangga Kawan-kawan Rencana saya itu Saya kasih mangga Tidak saya kasih pisang Supaya ada Pergantian menu Supaya makanannya Bervariasi saja Oke kawan-kawan Cukup sekian dulu untuk video kali ini Itu mungkin Review singkat saya Kenapa burung saya tidak bisa berbunyi Disebabkan karena perpindahan tempat saja Oke cukup sekian Terima kasih dan maturnoan Terima kasih